Ada adik kandung dari Fidi Aldeano yaitu Fadi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Ya, acara tersebut dirayakan bersama dengan para fansnya. Mari kita lihat keseruannya. Sebagai musisi pendatang baru di dunia hiburan tanah air, adik kandung Fidi Aldeano yang bernama Fadi Aldeano memilih untuk merayakan hari jadinya yang ke-19 tahun bersama para penggemarnya kemarin. Fadi yang ditemani oleh ayah dan ibunya itu memang sengaja tidak melalui proses Tio Pelilin dan hanya terlihat memanjatkan doa demi kelangsungan karirnya nanti. Terima kasih telah menonton! Ulan tahun gue yang kemarin 8 Agustus ke-19. Sebenarnya ini acaranya jatuhnya kayak syukuran gue ulang tahun juga kayaknya sih ya. Sama sekalian meet and greet, sama fans gue Pak Diktat juga sih. Persiapan sebelumnya sih sebenarnya aku nggak begitu terlibat dalam kepanitiaan atau ngurusin yang acara ini sih. Maksudnya kayak mereka juga ngurusin... Fans. Iya jadi dari fans, untuk fans juga sebenarnya aku juga sangat-sangat bangga dengan mereka bisa bikin acara bagus kayak gini dan kayak... Iya gimana? Saya iya bangga aja sih sebenarnya punya fans kayak mereka. Lumayan tua tapi belum tua-tua banget. Jadi gimana ya mas? Gue juga bingung. Saya rasa mau muda. Iya. Udah, iya sih. Muda. Mau muda tapi mau tua. Di tengah-tengah gitu mas. Gue juga. Yang saya pikir Fadi itu dari... Karena kita lihat dia dari kecil ya. Sampai hari ini pun walaupun dia udah kuliah baru masuk elektro ya. Cuma yang di otak saya masih aja Fadi itu adalah Fadi yang... Yang dulu yang kecil, yang masih digendong-gendong, masih apa-apa sekarang udah seperti ini. Ya Alhamdulillah Fadi anaknya baik banget. Amin. Eh, ya Alhamdulillah. Lebih baik kepada bapaknya. Terus sekolahnya juga pinter. Amin. Ya, terus... Apa ya? Musiknya juga bagus. Bahkan dia bisa main gitar, main ukulele, main drum, main bass. Semua alat musik dia kuasai. Kalau Fidi cuma piano doang. Kalau Fadi hampir semua bisa dikuasai. Yeay, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Fadi yang ke-19 tahun. Senang banget sekarang ya dan juga sudah terjun secara profesional di industri musik Indonesia. Semakin sukses, mungkin bisa melebih kakaknya mungkin ya. Betul, yang penting pasti harus punya originalitas masing-masing ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.